Hai, di video ini saya akan membagikan tips untuk kamu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada IELTS Speaking Part 2. Namun, disclaimer, tips ini hanya dipakai untuk kamu yang ingin mencapai skor target minimal 6,5-7 pada IELTS Speaking Test. Let's start! Tips yang pertama adalah, saya yakin banyak sekali buku IELTS Preparation yang menyarankan kamu untuk bercerita selama 1-2 menit pada IELTS Speaking Part 2. Hal ini benar, namun dari pengalaman saya mengajar dan pengalaman saya berdiskusi dengan 1-2 examiners dan cerita-cerita para peserta didik saya, mayoritas examiners itu mengharapkan test takers untuk berbicara selama 2 menit atau lebih. Beberapa contohnya adalah peserta didik yang saya ajar yang mengambil tes di Bandung dan di Jakarta, diminta oleh examinersnya untuk terus berbicara sampai waktunya menunjukkan 2 menit, dan ketika waktu 2 menit itu lebih sedikit, maka examiners tersebut akan memotong pembicaraan test takers tersebut. Oleh karena itu, berlatilah selama 2 menit atau lebih untuk IELTS Speaking Part 2 ya. Tips kedua, sekali lagi dari pengalaman saya mengajar dan dari pengalaman para peserta didik saya, untuk mencapai skor 6,5-7, examiners biasanya akan sangat menilai kriteria fluency and coherence. Jadi, kalau kita lihat IELTS Speaking Band Descriptors, fokus kamu adalah untuk speak at length without noticeable effort or loss of coherence, seperti yang tertarap pada band 7, area fluency and coherence. Oleh karena itu, fokus kamu adalah untuk memberikan jawaban yang sangat jelas dan memberikan penjelasan yang panjang dan lebar. Tips ketiga adalah, dalam memberikan penjelasan menggunakan cue card, sebenarnya tidak ada keharusan untuk kamu paraphrase pernyataan dalam cue card tersebut. Saya percaya banyak sekali IELTS Teachers atau Tutors menyarankan kamu untuk paraphrase pernyataan dalam cue card-nya. Hal itu benar, tapi tidak wajib untuk IELTS Speaking, karena paraphrase hanyalah satu pernyataan dalam penilaian lexical resources atau vocabularies. Sedangkan, fokus utama kita adalah pada area fluency and coherence. Oleh karena itu, ketika kita melihat cue card-nya, kalimat pertama cue card tersebut akan menjadi kalimat pertama yang kamu gunakan untuk membuka penjelasan kamu. Kamu tinggal tambahkan kata-kata seperti I would like, lalu gunakan kata-kata yang sama. Oleh karena itu, pernyataan pembuka kamu akan seperti ini. I would like to describe a special event that take place in my country. Kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami oleh examiner. Untuk keempat pernyataan sisanya, yang seharusnya kamu katakan atau jelaskan, you should say, kamu bisa gunakan pola berikut. Use the same or similar words, give reasons by using conjunction such as, because, since, and as. Lalu, give example. Menggunakan for example atau for instance. Oke, saya berikan contoh menjelaskan pernyataan yang ketiga ya. Nah, gunakan saja pola ini untuk pernyataan-pernyataan lainnya dalam cue card tersebut untuk IELTS Speaking Part 2 selama 2 menit. Tips selanjutnya adalah tentang bagaimana mengembangkan ide dan menemukan jawaban agar kamu bisa memberikan penjelasan selama 2 menit dalam IELTS Speaking Part 2. Oleh karena itu, saya sarankan kamu untuk berlatih menggunakan aplikasi yang dinamakan ELSA Speak. Di aplikasi ELSA Speak ini, kamu bisa memilih fitur Earn a Certificate. Lalu, kamu bisa pilih fitur Beat the IELTS Certificate. Nah, di sini kamu akan menemukan seluruh pembelajaran lengkap tentang IELTS Speaking di semua parts. Pertama, kamu tentukan dulu band berapa yang ingin kamu capai. Di sini kita akan coba terlebih dahulu band 7 dan kita akan coba part 2. Topik yang dipilih pun akan beragam sesuai dengan topik yang biasa ditanyakan dalam official IELTS test. Kita coba pilih topik friendship ya. Nah, di sini terdapat 3 lessons untuk kita latih. Kita akan mulai dulu dari lesson pertama yaitu tentang collocations atau pronunciation skill. Hit it off. Hit it off. 97%. Lalu, collocations ini kita pakai dalam suatu kalimat. We hit it off right away. We hit it off right away. Nah, di sini terdapat satu kesalahan pelafalan kata, yaitu kata hit. Dan kalau kita klik, ELSA akan memberikan feedback di mana kita seharusnya melafalkan kata tersebut. You can use a normal t or a sound called a flap here. Setelah berlatih melafalkan beberapa collocations, kita akan masuk ke lesson kedua. Ini adalah conversation game atau IELTS speaking interview simulation. How long have you known them? I'd like to talk about my best friend Samantha. I've known her since we were kids. 91% Dan karena ELSA memiliki teknologi artificial intelligence dan speech recognition, dia bisa memberikan kamu feedback yang sangat lengkap. Belajaran di ELSA Speak tidak hanya fokus untuk IELTS speaking, namun untuk seluruh pembelajaran yang bisa dipakai untuk meningkatkan speaking skills kamu. Kalau kamu ingin belajar dengan ELSA Speak, langsung saja klik link yang ada di video ini dan pin comment video ini untuk mendapatkan free trial dari ELSA Speak selama 7 hari. Kalau kamu sudah cocok belajar dengan ELSA Speak dan ingin mendapatkan 3.000 pembelajaran yang lengkap dengan berbagai fiturnya, langsung saja klik link yang ada di deskripsi video dan pin comment video ini untuk mendapatkan diskon hingga 85%. And I guess that is all. My name is Andrian and I'll see you around.